Hai teman-teman, welcome back to my channel Terima kasih banget udah klik video ini Jadi di video kali ini Sesuai judulnya, aku mau share Pengalaman aku dan juga Pengen membagi informasi Gitu, tentang Kesalahan-kesalahan yang buat Skincare MS Glow kalian itu Nggak bereaksi atau bahkan Buat wajah kalian makin parah Setelah pakai itu, nah jadi ini penting Banget sebenernya, harus diketahui Buat kalian yang Terutama yang baru Menggunakan Skincare MS Glow Ataupun Skincare lainnya, karena ini Sepertinya berpengaruh di semua Skincare Makanya dari itu ini Aku tuh bener-bener research dulu Dalam mencari informasi ini dan juga Berdasarkan pengalaman aku juga Karena sebenernya aku juga Melakukan beberapa Kesalahan ini, jadi Wajah aku tuh kayak hilang timbul Hilang timbul jerawatnya, kadang kondisi Kulit aku tuh baik, kadang Jerawatnya timbul, malah makin parah Dan sebagainya Apalagi banyak banget di video aku sebelumnya Tuh banyak banget yang komen Kak, kenapa aku baru satu hari pakai Itu buat jerawatannya bakal Apa, jerawatnya tuh tumbuh Dan juga buat kulit aku iritasi Merah-merah, terus bahkan buka Itu banyak banget yang komen Di video aku sebelumnya itu Dan juga, ada juga nih katanya Udah pakai satu paket Terus, pas paket yang kedua Itu malah buat kulit jadi Jerawatan lagi Atau bermasalahan lagi Nah, itu banyak banget yang komen kayak gitu Nah, yang pertama Kesalahan yang pertama dalam menggunakan MS Glow ini Yaitu Nggak memberi jedah Waktu penggantian skincare Jadi Misalnya nih, kalian Baru menggunakan skincare A Terus kalian besoknya Beli skincare baru Langsung pakai hari itu juga Nah, itu salah besar Jangan banget Kalian lakukan ini Karena itu bisa jadi Yang buat kulit kalian itu Irritasi Jerawatan Dan masalah lainnya Itu yang timbul di kulit kalian Karena kulit kalian itu Belum Beradaptasi Jadi kaget gitu loh Kulit kalian itu langsung kaget Menerima Ingredients di skincare baru Terus Muka kalian itu jadi Bermasalah Nah Pada awal-awal aku Menggunakan MS Glow ini Aku tuh Memberikan jedah Terhadap kulit wajahku Jadi Aku tuh stop Stop Skincare lama aku Terus 5 hari kemudian Baru aku pakai MS Glow Jadi efeknya di aku Waktu pertama kali Pakai MS Glow Makanya efeknya tuh Bagus di kulit aku Kulit aku tuh Mau menerima Malah Kayak Jadi lebih Apa ya Kulit aku tuh Teksturnya lebih halus Awal-awal itu Kalian yang belum tonton Video yang pertama Bisa kalian tonton Situ aku jelasin Kondisi kulit aku Pertama kali pakai MS Glow Jadi bener-bener Nggak bermasalah Sama sekali Dan waktu itu aku seneng Aku pikir Ya berarti MS Glow ini Cocok sama aku Nah kita lanjut Ke kesalahan yang kedua Yaitu Overexfoliating Jadi Buat kalian yang rajin banget Scrub-scrub Kayak aku Sebenernya Dulu ya Kalau kita scrub Kita ngerasa Kulit wajah kita Jadi kayak Kelihatan bersih banget Gitu kan Jadi Ketagihan Untuk scrub Di hari-hari berikutnya Karena Efeknya tuh Bagus di kulit wajah Nah sebenernya Scrub tiap hari Literally Sehari sekali Besoknya Scrub-scrub-scrub Pokoknya Scrub tiap saat Itu nggak bagus Sama sekali Apalagi untuk kulit kalian Yang lagi jerawatan Dan juga Untuk kulit kalian Yang lagi pakai MS Glow Aku nggak tahu kenapa Ya memang Jujur Setelah aku pakai MS Glow Ini kulit aku tuh Gampang Iritasi Kalau misalnya Ter Gesek Sesuatu Gitu Kayak aku scrub tiap hari Itu kayak luka Di sini Itu aku pakai Pork pad Di sini Pas aku cabut gitu Di sininya Rada-rada luka Gitu Nah jadi kayak Buat kulit aku tuh Jadi kayak lebih tipis Gitu Aku nggak tahu Entah lebih tipis Entah gimana Mungkin Ingredients yang ada Di MS Glow Ini buat Apa ya Untuk mudarin Mudarin Apa Si bekas jerawannya Itu kan lama-lama Kulit matinya kan Terlupa sendiri Apalagi yang seperti aku bilang Di tonernya itu Kayak ada Mengandung eksfoliasinya Sendiri gitu Pas aku usap Di wajahku tuh Kayak kotoran tuh Bener-bener Ada di kapasnya Nah Jadi itu aja udah cukup Sebenernya Nggak usah pakai Scrub lagi Kesalahan yang ketiga Adalah Masih Begadang Memang begadang ini Susah banget Untuk dihindari Jujur Jujur banget ya Soalnya aku juga Ngalamin itu Jadi Semenjak aku begadang itu Cerawat aku tuh Memang Tetap keluar Cuman Menurut aku sih Lagi-lagi Nggak separah yang Sebelum aku Menggunakan MS Glow Cuman Nggak tahu kenapa nih Sekarang jerawat aku tuh Lagi aktif juga nih Maksudnya Kayak ini yang kemarin Yang seperti yang aku bilang Waktu itu aku Nggak Jerawat aku tuh Lagi bandel banget Lagi tumbuh Semuanya di Wajahku Di pipi sini Nah jadi Itu karena aku begadang Kurang bener air putih juga Jadi makin Memperparah Si apa Si jerawat aku tuh Untuk keluar Kayak ngebut banget Yang mau keluar Di pipi aku Benernya sebagus apapun Skincare Kalau kalian masih begadang Itu masih sama aja Sama aja Duit kalian tuh dibakar Hangus Dan nggak ada Efeknya sama sekali Nah kesalahan yang keempat Itu adalah Nggak jaga makanan Sama sekali Sebagus apapun Skincare kalian Kalau makanan Yang nggak dijaga Sama aja bohong Apalagi buat kalian Yang suka makan cake Yang manis-manis Literal yang manis banget Itu Bener-bener Menjadi pemicu Tumbuhnya jerawat Banget-banget-banget Jadi Jadi Kalau kalian suka Yang manis-manis Ya dikurangin aja Jangan sering-sering makan Karena seperti itu Jerawaknya tuh bakal muncul Aku juga Kalau cake itu Aku juga cepet banget munculnya Apalagi yang berbahan dasar Gula Sama tepung Itu gila banget Wajahku jadinya Aku tuh kayak Stres sendiri Habis makan tuh Aku selalu stres Selalu nyesel gitu Waduh Kenapa sih makan ini Jadi kayak Mau nangis sendiri Gitu Udah bagus kulit wajah Terus makan Itu tiba-tiba muncul jerawat Jadi mau nangis Nah Langsung aja nih Ke yang Terakhir Nah yang terakhir ini Penting banget sih Semuanya penting sih Benernya Tapi yang terakhir ini Adalah Mencampurkan berbagai macam Skincare Secara bersamaan Dalam artian gini ya Misalnya nih Kalian pake MS Glow Terus Kalian pake paket Yang empat itu aja Kan itu gak ada serum Gak ada Apa Obat total jerawat Dan sebagainya kan Jadi kalian bisa jadi Mungkin Oh aku pake yang lama aja lah Pake serum yang lama aja lah Bukin merek lain Misalnya Merek apa itu Terus Obat total jerawatnya Merek apa Yang lain juga Terus kalian Mencampurkan produk itu Ternyata Ingredient dari masing-masing produk itu Itu gak bisa digabung Ada memang Beberapa ingredients Yang gak bisa digabung Bakal menimbulkan Reaksi tertentu Di wajah kalian Nah Seperti itu Jadi memang hati-hati banget Mencampurkan produk MS Glow Dengan produk yang lain Aku pernah ngalamin itu Aku gak mau sebut produk apa Jadi kayak aku tuh Semacam eksperimen aja gitu Kalo bagus di kulit aku Aku bakal review Kalo enggak Ya enggak gitu kan Nah jadi Aku coba lah Serum ini Aku pake setelah pake toner Nah baru pake krim malam Atau pake krim pagi Kalian tau apa hasilnya Itu jerawat Biji-biji jerawat tuh Pada muncul di pipi aku Di pipi aku literally Bener-bener biji-biji jerawat Yang bakal timbul Kasar banget Nah setelah itu Aku gak mau lagi Berani Aku gak berani sama sekali Mencampuri produk-produk Apapun dengan MS Glow Makanya tuh aku Sekarang bener-bener Fokus ke 4 step itu aja Jadi aku gak nambah yang lain Kecuali Masker Masker aku ada nambah Maksudnya kayak Clay mask Atau Sheet mask Itu aku pake Terus obat totor jerawat Aku yang lain Merek Agnol Aku ada nge-review Merek Agnol Kalian bisa tonton di video sebelumnya Itu cocok di aku Nah itu aja sih Sebenernya produk luar Yang aku Campur Dengan MS Glow Maksudnya yang literally Dicampur itu gak Gak ada gitu Maksudnya kayak produk luarnya gitu Misalnya kalian lagi Apa ya Lagi di rumah gak pake produk apapun Kalian pake obat totor jerawat Nah gitu-gitu Sebenernya bukan yang dicampur Secara langsung Enggak Oke Jadi itu aja Kesalahan-kesalahan Yang aku lakuin Kecuali yang pertama Aku gak ngelakuin yang pertama Yang gak memberi jeda itu Itu aku beri jeda ke skincare aku Yang lainnya Aku ngelakuin itu Jadi-jadilah wajahku tuh Kayak jerawat Ilang-jerawat Ilang-jerawat Ilang Jadi kayak Stress sendiri Sebenernya Aku stress sendiri Liat wajahku Yang tiba-tiba Membaik Gak ada jerawat sama sekali Itu aku pernah di fase itu Waktu pake MS Glow Tiba-tiba muncul lagi besoknya Terus begitu seterusnya Memang Kulitnya Agne prone nih Harus banyak bersabar Sebenernya Harus banyak sabar Terus harus banyak menjaga ini itu Hindari kesalahan-kesalahan Yang aku sebutin tadi Insyaallah Kulit kalian bakalan membaik Insyaallah Mudah-mudahan Aku doain juga Karena aku Memang lagi proses juga Sebenernya Untuk menghindari Hal-hal Atau kesalahan Yang itu Yang aku sebutin Tadi Mungkin buat kalian Lagi berjuang Banget-banget-banget Untuk Membas misi Jerawat-jerawat ini Jangan putus asa Bener-bener Jangan putus asa Sama sekali Mungkin itu ajalah Bacot aku hari ini Semoga apa yang aku sampaikan Berpunang buat kalian Semoga sebanget Untuk klik video ini Bye-bye